Di mulai tahun 2019, AS telah memberlakukan setidaknya 4 kali sanksi keras terhadap Huawei dan setiap kali menjadi lebih serius, lebih keras dan lebih berat, AS telah melancarkan pukulan kombinasi di bidang semikonduktor yang menargetkan industri semikonduktor Tiongkok. Sebelum merilis peraturan baru tentang kontrol ekspor semikonduktor, AS membangun dan memimpin aliansi SIAC dan chip 4 dalam upaya mengganggu dan memerangi sistem rantai pasokan semikonduktor untuk mengekang, membendung kemajuan dan perkembangan Tiongkok. Pokoknya Huawei dihantam bertubi-tubi, sampai tampak sempoyongan, bisnis teknologinya yang hampir melampui Apple dan Samsung, tiba-tiba surut oleh kelakuan Donald Trump. Selanjutnya, Chip and Science Act AS disahkan yang mensubsidi manufaktur semikonduktor secara besar-besaran dan pada saat yang sama memperlakukan pembatasan atau sanksi pada peralatan dan personel yang terkait dengan produk semikonduktor. Siapa saja aliansi yang paling bersemangat meruntuhkan kedikdayaan China dan Huawei. Nah baru-baru ini, menurut laporan media, AS mencapai kesepakatan dengan Jepang dan Belanda di Washington yang bertujuan untuk menggunakan kemampuan kontrol makro negara tersebut untuk lebih membatasi impor bahan semikonduktor Tiongkok. AS berharap untuk mengekang dan mencabut abis perkembangan industri semikonduktor Tiongkok sampai ke akar-akarnya, sehingga secara komprehensif mengekang perkembangan Tiongkok dalam hal teknologi militer dan pertahanan nasional. Pokoknya Tiongkok tidak boleh menjadi saingan potensial AS. Rencana sanksi AS dapat digambarkan sebagai suatu niatan baik. Pertama, memperlakukan pembatasan sepihak pada perusahaan semikonduktornya sendiri, dan sekarang telah melobi Jepang dan Belanda yang memiliki teknologi semikonduktor paling maju untuk lebih membatasi ekspor semikonduktor ke Tiongkok, sehingga bisa mencapai pukulan monopoli ke industri semikonduktor Tiongkok. Saat ambisi telanjang AS terungkap, Tiongkok pada akhirnya mengeluarkan kartu tersembunyinya. Dalam bidang semikonduktor, tradisi Tiongkok telah mencapai produksi masal chip 28nm dan 14nm, dan mesin litografi yang dikembangkan secara mandiri oleh Shanghai Microelectronics juga memiliki kesempatan untuk mewujudkan lokalisasi, produksi sendiri, mesin litografi DUV. Itu dapat dikatakan bahwa Tiongkok telah memiliki landasan yang kokoh untuk prospek penelitian dan pengembangan independen. The Chinese Academy of Sciences juga baru-baru ini mengumumkan bahwa teknologi transistor chip fotonik 3nm telah membuat terobosan besar dan diperkirakan akan mencapai produksi masal pada tahun 2024 mendatang ini. Seperti yang kita semua tahu untuk menghasilkan chip kelas atas, mesin litografi EUV sangat diperlukan. Saat ini, baik TSMC dan Samsung telah coba merealisasi proses chip 3nm. Tapi chip yang seukuran kuku yang terdiri lebih dari 15 miliar transistor perlu diintegrasikan pada ukuran tersebut, menunjukkan betapa sulitnya teknologi tersebut. Pasokan mesin litografi Tiongkok juga sangat bergantung pada ASML dan hampir tidak mungkin bagi Tiongkok untuk membeli atau mendapatkan mesin pembuat chip yang berbasis silikon dari ASML. Ini memaksa Tiongkok untuk melakukan terobosan untuk membuat kristal chip fotonik, agar dapat menghindari batasan, sangsi, yang diberlakukan oleh negara-negara barat dan AS, dengan menggunakan teknologi Tiongkok sendiri untuk menyelesaikan terobosan tersebut. Menurut pakar teknologi, chip 1,4 nm fotonik, Tiongkok akan mementahkan embargo AS. Mematahkan dan membuat Amerika tidak punya kekuatan lagi untuk menggunakan sangsi-sangsi serupa terhadap negara manapun di dunia di masa depan, AS sekarang semakin memperluas sangsi chip yang menekan kemampuan Tiongkok untuk secara mandiri mengembangkan chip bus station. Ini bukan tentang melarang Tiongkok menggunakan patent teknologi barat lagi, tapi AS benar-benar melarang Tiongkok untuk secara mandiri menemukan, menciptakan dan mengembangkan teknologi mereka sendiri. Amerika menjadi seaneh itu, tapi para sekutunya yang terdiri dari Inggris, Australia, Jepang Corsel, Kanada, Uni Eropa, juga seharusnya waras bahwa AS sudah diambang ke lewat batas. Bahwa mengembangkan teknologi itu adalah hak segala bangsa, memang, dari komponen chip hingga pengoperasian peralatan, Tiongkok tidak dapat melepaskan ketergantungannya pada teknologi negara lain, tapi itu sudah berlalu. Buktinya, kesuksesan penelitian mandiri hari ini membuktikan kelayakan penelitian dan pengembangan independen Tiongkok. Meskipun chip Tiongkok saat ini dikendalikan oleh AS, perusahaan teknologi Tiongkok telah cukup kompetitif dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2022, industri chip Tiongkok pernah meraih hampir 13% pesanan dari impor chip Amerika Utara, dan jumlah chip yang diimpor oleh Tiongkok juga menurun sebesar 84 miliar. Ini berarti chip Tiongkok menjadi semakin suasembada. Terkait fenomena tersebut, Bill Gates secara belak-belakan mengatakan bahwa AS secara tidak sadar telah mendorong perkembangan Tiongkok. Tindakan AS yang berlebihan menurutnya, tak pelak lagi akan membuat Tiongkok menjadi jauh lebih besar daripada Amerika di satu hari nanti. Tindakan AS memang dinilai sudah sangat berlebihan terutama terhadap Huawei. Namun dengan kata lain, Tiongkok dengan populasi 1,4 miliar tidak pernah kekurangan talenta dan mungkin hanya masalah waktu sebelum chip dikembangkan sendiri dan diproduksi sendiri dengan proses yang lebih kecil dari 10 nanometer. Bahkan kini Amerika semakin was-was karena sudah semakin dekatnya Cina memproduksi chipset ukuran 3 nanometer. Seperti yang kita ketahui, semakin kecil ukuran chipset, semakin optimal dan semakin kuat sebagai mesin komputasi. Barat pernah mengungkapkan chipset adalah teknologi paling rumit di dunia yang pernah diciptakan oleh manusia dan tidak akan mudah ditiru oleh Cina. Namun faktanya, Cina selalu mampu menjadikan segala hal rumit menjadi tampak sangat senderhana. Terima kasih telah menonton!